Halo friend, selamat datang kembali di Mrs. Nana Cooking Kangen kue jaman dahulu, bikin yuk Kali ini saya membagikan resep kue jaman dahulu Rasanya enak, manis-manis kecut, bikin kangen kalau lama gak makan Nama kuenya adalah madu mongso Kue madu mongso ini dulu disajikan hanya kalau ada hajatan Yuk kita langsung aja ke bahan-bahannya dan proses masaknya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol loncengnya Bahan-bahannya adalah 1 kg ketan hitam Cuci bersih Kasih air dan rendam satu malam Keesokan harinya dicuci bersih lagi Kemudian dikukus 45 menit Setelah ketan dikukus 45 menit, pindah ke panci Lalu ketan dikasih air sebanyak 750 ml Kemudian diaduk dan tunggu air meresap 10 menitan Setelah air meresap, ketan kita kukus lagi selama 30 menit Setelah 30 menit, matikan kompor dan buka tutup panci Biarkan ketan agak dingin Setelah agak dingin, pindah ke nampan dan biarkan dingin 100% Kisaran 3 jam Saya pakai ragi merek ngakok lyong 1 kg ketan, butuh 3 keping dan dijemur 1 hari sebelumnya selama 6 jam Baginya kita kasih setelah ketan digin 100% Raginya kita haluskan dulu, letakkan lagi ke dalam plastik Kemudian tumbuk dengan ulek-ulek Kalau ragi sudah halus, pakai bantuan saringan teh Tuang sedikit-sedikit, biar merata Lalu tabur ke atas ketan Lalu diaduk Lalu diaduk Ngaduknya setengah bagian atas dulu Karena ini ketannya banyak Intinya jangan sampai ada ketan yang tidak kena ragi Kalau tidak kena ragi, nanti ketannya basi Ketan yang sudah dikasih ragi, masukkan ke wadah yang ada tutupnya Lalu kasih ragi bagian atasnya Lakukan hal yang sama ke ketan yang belum dikasih ragi Sampai semua ketan kena ragi Kemudian tutup rapat tempat ketan Jangan sampai ada udara masuk ya Dan simpan selama 3 hari di tempat gedung Setelah 3 hari Buang air ketan dengan cara diperas Bahan berlengkapnya adalah 200 gr gula merah Nanti potong kecil-kecil 4 sendok makan gula putih 1 sendok teh garam 5 buku santan gara yang 65 miliar Beras ketannya seperti ini ya Lalu masukkan ketan ke dalam panci tebal atau wajan Dan masukkan semua bahan berlengkapnya Karena saya pakai santan kemasan Kasih tambahan air 1 liter Jika pakai santan kelapa parutan Butuh 1 kelapa dengan air 1 liter 5 santan gara juga dimasukkan Lalu hidupkan kompornya Dan diaduk Pakai api cenderung besar Tunggu air menyusut Sambil sesekali diaduk Supaya tidak gosong Pakai sudil kayu seperti ini Supaya pancinya tidak gores Tangan kita tidak panas Selama memasak Panci jangan ditutup ya Kalau air tinggal sedikit Aduk-aduk jangan berhenti friend Ini airnya sudah habis Saatnya matikan kompor Dan biarkan dingin ya Nih dia Madu bongsa siap dimakan Dan tahan 1 bulan Di tempat tertutup simpan di kulkas Gimana Mudah kan cara buatnya Mesti coba ya Anak-anak kita pasti senang Dengan makanan ini Jika teman-teman menyokai resep ini Klik tombol like ya Dan lihat video lainnya di end screen berikut Jangan lupa klik subscribe ya Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka Thank you Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Uят Sub indo by broth3rmax Terima kasih.